Bener sih, gue mesti punya aplikasi itu sih, bener Eh, daripada lu ditipu-tipu, kadalin balik, say Jangan sedih Halo Prasumania, kembali bersama dengan saya, Abdan Alkhairat Kita kembali ke sebuah konten yang sangat balancing Yaitu Grab a Gadget Mumpung anak-anak sekolah lagi pada libur ya kan Jadi kita naikin levelnya nih, Grab a Gadget Kita bakal berkunjung ke seorang artis Yang juga merupakan seorang presenter, host Dan juga seorang news anchor Yang katanya sih, dia tuh ngerti banget Namanya-namanya aplikasi yang bisa bikin orang Jadi posesif dan juga insecure Kira-kira siapa orangnya? Biar gak penasaran? Langsung aja kita, let's go! Oke, sekarang kita bersama dengan NGN di sini Halo Nona NGN sehat-sehat ya? Sehat, Alhamdulillah kamu sehat? Alhamdulillah sehat Ini karena PSBB jadi kita agak dikasih jarak nih di sini Bantal memisahkan kami Antara PSBB atau bukan Muhrim Boleh-boleh Eh tapi PSBB gini kira-kira ngeganggu kerjaan gak, Kak? So far enggak, cuma kalau kerjaan ada beberapa yang dibatasi Maksudnya, karena mau gak mau kan Tapi kerjaan tuh harus terjalan, kalau enggak ada kecuan dari mana? Kalau enggak ada kecuan, saya mau belanja-belanja di mana? Nah itu dia makanya Apalagi kantornya happening banget kayak gini nih Timnya di bawah juga banyak banget nih Lagi ngoping, lagi ngopi, caranya nge-host gimana? Eh tapi gini, Kak Denger-dengar waktu itu juga sempet pengen syuting sampai ke Bandung 4 hari segala macam Yang ternyata gak jadi gitu ya? Iya, gak jadi Harap-harap cemas Yang pertama harap-harap cemasnya itu adalah Wow, ini kerjaan gue jadi kan enggak? Kalau enggak jadi kan enggak dibayar ya? Yang pertama pasti Yang kedua, kalau pun jadi, protokol kesehatan diterapkan atau tidak? Nah, bener Walaupun kami sebelum berangkat repit-repit-repit Tapi kenyataannya harus dilapun juga, jaga jarak segala macam gitu Oke, bener-bener Tapi emang sih mesti jaga jarak Soalnya kalau misalnya terlalu deket, bener gak kangen ya gak sih? Iya, nanti kalau terlalu deket terlalu nyaman Oke, sekarang pasti sehari-hari lo pakai gadget dong? Pakai Mungkin buat kerjaan, buat komunikasi segala macam Gadget yang bikin lo paling nyaman tuh hape apa so far? Apa yang sekarang lo tingin sebelumnya mungkin? Brandnya Brand mungkin? Kalau gue sih sekarang pakai iPhone Di 4 handphone sebelum ini juga iPhone Oke Cuman, sebelum-sebelumnya gue anak Android tuh Oh, oke Tapi ternyata, jadi gini Gue itu gak bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di handphone Dulu gue pakai Android Karena gue suka aja gitu kan Macem-macem segala macem Tanpa gue maksimalkan Cuman Waktu itu kenapa tergoda sama iPhone ya? Gue juga gak tau gaya-gayaan deh kayaknya iPhone apa waktu itu pertama kali? Aduh, XS Hah? Serius? Eh XS 6S Oh, 6S 6S gitu ya Gila berarti hape gue sempet sama kayak si Linwan Egy ya? Emang lo pikir gue gak boleh samaan hape Oke, 6S yang pertama berarti ya? Iya Tapi yang pasti disitu gara-gara gue dikatain gini Ngapain sih pake Android kalo lo gak bisa buka-buka fiturnya? Gue langsung Hah? Gue bodoh Ganti iPhone gitu Karena katanya iPhone lebih simple Katanya gitu Bener sih Jadi untuk yang gak suka explore segala macem Ya ngapain Sayang gitu loh Sayang kalo pake si Samsung yang banyak banget gitu fiturnya dan lain-lain Ya juga ya gue ngapain gitu Ya udah gue ganti dari tukar iPhone sampe sekarang gue pake iPhone Eh tapi gue suka nih Maksudnya kebanyakan orang pengen ganti iPhone gara-gara cuman gaya-gayaan doang kan? Tapi lo malah justru karena emang kerasa gak membazir sama fiturnya gitu ya? Iya Jadi gue ada perasaan Ya itu dia membazir kali ya Kayak sayang banget ya Terus kayak orang berlomba-lomba Misalnya Apa sih kemarin gue beliin bokap gue itu apa Samsung yang beli? Note 20 Yang paling baru Note 20 Ya Note 20 Ultra berarti Nah yang gitu Itu kan yang ada stylusnya segala macem Ada pensilnya gitu-gitu Gak tau Dia pasal beli ya? Gak ngecek segala macem dulu gitu Gak tau Gak buka maksudnya ya orang tua gitu ya kan Pengennya kita kasih yang terbaik kalo kita lagi ada gitu Gak mau ngap nih Anaknya aja kurang begitu paham gadget dimana orang tua Oh bokap gue Tidak dipake nih sekarang Tidak dipake nih sekarang Cuman dibuka terus foto nak makasih 20 Ultra loh keren sih emang Itu misalnya dipake buat nyatot segala macem kan bisa bermanfaat banget sebenernya Iya sih cuman ya jadinya sekarang gue sedih gitu Dia masih pake iphone yang gue kasih terakhir itu Iphone apa? Samsung 7 Apa? S7 S7 Dia masih pake itu katanya Cute sih bokap gue sebenernya biar masih kembaran sama nyokap gue Oh yaudah Sebenernya gue gak ngerti Itu biar kembaran biar cute Atau biar nyokap gue beliin lagi tuh Samsung gue Iya kan? Bisa jadi bok Tapi gue liat nih iphone nya masih XS biasa ya Masih XS Lo gak ke 11 gitu atau 11 Pro, 11 Pro Max mungkin Belum sih Jadinya kan gue pake ada dua handphone Satu buat kerja Satu buat yang daily gini kan Terus kebetulan tuh temen gue baru beli handphone gue yang sebelumnya tuh 7 plus nih Itu tuh 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 hi gitu Jadi gue butuh satu handphone lagi kan buat kerja Memang ada rencana tuh gue mau ganti handphone bukan karena rusak atau karena apa Tapi karena gue memang butuh satu handphone Oke Dan mungkin 11 Pro itu jadi pilihan gue Tapi kemarin waktu gue baca-baca artikel kan Karena gue bukan gak penting Gak harus dalam waktu dekat kan Oh iphone 12 mau keluar nih gitu Tapi gue gak ngecer iphone 12 nya Kalo iphone 12 keluar, iphone 11 nya turun harganya Jadinya akan gue tunggu Lo mesti tau cuy Iphone 11 Pro Max itu dulu kan harganya 20 jutaan hampir 30 jutaan Sekarang 15 jutaan Nah si Serius Si 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 Iphone Boba Iya iya Jadinya gue gak mau Dan bukan yang 12 yang gue incer kalo Maksudnya apa sih yang gue butuhin sekarang ini Gue gak mau aplikasi atau fitur macem-macem Pokoknya gue bisa WhatsApp, gue bisa telepon Jadinya gue akan memaksimalkan itu Toh gue kerja juga Yang penting mobilitas Apa sih gitu kan Jadi ya kan kita tunggu Belum lagi katanya kalo 12 udah keluar 11 Pro itu gak keluar lagi kan dis continue Selain iPhone Lo pake Apple Watch juga Atau mungkin lo pake Airpods Airpods gue pake Tapi gue gak ngerti juga Makanya yang penting buka pasangnya Itu kan di handphone katanya otomatis ya Udah gue tanya Mas, saya tuh sering meeting mas Dari laptop gitu Laptopnya apa? Macbook Tenang aja Gue bilang gitu ya kan Terus gimana koneknya ke Macbook Dipencet ini mbak Di belakangnya Udah gue pencet 10-11 kali gak konek Konek Gak ngerti gue pake ini Soalnya udah konek di HP Udah gue diskonek Oh udah dikonek Sayo bingung kan tuh kan Coba nanti lo liat tuh dibawah tuh Sebenernya gak banget Kayak gini Tapi lo tau gak itu generasi keberapa? Airpodsnya Yang paling baru Empat apa Yang Pro Airpods Pro Yang ada karetnya gitu di ujungnya Oke oke Sekarang kita bakal ngebahas soal Grebek gadgetnya sendiri nih Lo mesti nge-review gadget yang lo pake Oh gak Giasa aja sih Jadi Apa yang bikin lo ngerasa nyaman sama 10s yang sekarang lo pake Sama apa yang gak nyaman dari HP lo? Apa ya? Boleh nyontot gak? Gak apa-apa Lebih ke user experience aja Gak usah terlalu detail segala macem Oke Handphone ini Kenapa gue gak ambil yang Max? Karena Max gede Oke Gak suka yang gede-gede Gak suka Kalo handphone Kalo yang misalnya yang lain Next Terus abis itu Kan gak tau ya Kalo gue sih Gue puas sama Ininya Kalo temen gue tuh pake iPhone 11 tuh bisa ini ya Wide gitu ya kameranya Tapi bagi gue Apa bedanya? Yang penting foto lo bagus Lo nya pede Bukan hanya perkara Kalo Wai tuh kan jadi kurus tinggi jenjang Gak suka malah gue Walaupun juga kalo misalnya Jadi seorang public figure Juga di fotoin gak sih? Biasanya pake kamera segala macem Bukan pake HP Kalo untuk kerjaan ya Tapi Makanya itu dia Kalo foto ini kan lucu-lucuan Foto anjing-kucing gue Segala macem Ya udah biar rame aja Instastory gitu ya Instastory gitu Ini juga handphone gue udah berapa Sebulan ini kayaknya Gue usep-usep Kameranya kayak Kayaknya udah berembun Dia udah lumusak dengan phone gue Udah belum gitu kan Kalo ini Kayak ya udahlah Ngomongin soal relationship Pasti Erat kaitannya Sampai namanya Komunikasi Pastinya gak hubungin gue seharian Gue ngamuk Wah serius? Tapi kalo misalnya Kamu yang gak ngubungin pacar kamu Seharian Dia ngamuk gak? Ya ngamuk juga Nanti gue bales lagi ngamuk 2 hari Oh gitu Nebus banget Muka bercanda ya Ya Allah Gimana nih Paling sering chattingan Pake Whatsapp Line atau apa? Whatsapp Whatsapp Gue suka pake stiker-stikernya itu loh Gue tuh punya koleksi Kalo lo tanya lo koleksinya apa Jersey atau sepatu Atau ke gue Stiker Whatsapp Agak menarik ya Mungkin yang langkah-langkah Bisa dijual kali ntar ke depannya Bisa Dijual pake Gue buka ini juga Buka jasa buat-buatin lo stiker Oh gitu Boleh Nah pertanyaannya adalah Itu lebih cuan jasa bikin stiker Atau jadi artis? Waduh Agak malu saya kalo ngomong ke artis tuh Kayaknya Star sindrom banget gitu Ya kan Ya Allah malu Ya jadi masalah nih pasti Banyak banget sekarang namanya teknologi canggih-canggih kan Orang kalo udah komunikasi seharian Kadang aja Suka ngerasa posesif gitu Posesif kenapa tuh? Masih ngerasa kayak Ini orang tau-tau pergi kemana segala macem Insecure 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 Ini gue yakin pasti ada juga yang nonton pada Insecure nih Ada aplikasi-aplikasi yang bisa ngelacak Orang ada dimana segala macem Oh Lo pake ya? Lo pake enggak Gue gak pake Tapi gue tau dan gue berhasil meracui teman-teman gue itu pake Wow oke Berenampasador Lo aberenampasador gimana nih? Engga Gue gak dibayar juga Cuman gue seneng gitu Karena makin insecure Diada di bahan ngomongan gue Enak Gue gak pake Gue gak mau terlibat lingkaran setan itu Lo ngerekomendasikan teman-teman lo pake aplikasi apa ya man Eh denger Gue gak akan merekomendasikan heart selling No Stop selling Gimana tuh? Jadi cara terus kayaknya Cuman coba coba ini bayangin Teman-teman lo ada di depan Loh... Oke ini gue ya Okay ini gue ya Tapi gatau, yang nemenin dia sibuk siapa Hah ngirimin GPS Sherlock itu bisa fact Sayang banget Eh serius lo bisa fact? Bisa! Bisa fact fact GPS lo aja Tapi kan GPS tuh emang udah ada taneman di HPnya gitu loh Lokasinya dimana segala macem Apa sih yang gabisa sama teknologi sekarang? Waduh Aduh kalah lo sama teknologi Eh tapi gimana kok jadikan sekarang? Makanya lo harus ngakalin dia dengan yang lebih pintar lagi Gimana tuh? Misalnya lo cari-cari tuh Gue sih gatau ya cuman kayaknya kemarin tuh ada namanya Lily Zen Zen apa Zen Lee atau apa gitu Lo bayangin aja jadinya temen gue itu ya ampun Dia itu dari tempat kerjanya dari meja kerja ke toilet aja tuh goyang-goyang gitu Sorry justru? Ntar lo goyangnya kanan kiri-kanan kiri atau wajimudu-wajimudu? Kayaknya serong kanan serong kiri Waduh Itu bener banget Gatau sih kalo kata temen gue tuh dia bisa ngeditek kayak gitu Terus abis itu temennya temen gue lagi nih bukan gue ya Itu katanya kalo seandainya handphonenya mati Terus nanti pas hidup Kamu kemana kok ga bales check aku? Ya tadi handphonenya baterainya mati Begitu dibuka Baterainya 62% Baterainya bisa ditek juga? Serius? Wow Oh no men Itu aku Bener sih gue mesti punya aplikasi itu sih Jadi Daripada lo ditipu-tipu kadalin balik say Jangan sedih Eh tapi gini Berarti lo bisa bilang Zen Lee itu membantu hubungan percintaan antar pasangan Atau justru malah merenggangkan Buat gue pribadi Itu akan menambah level ketidak percayaan sama pasangan Karena Maksud gue yaudahlah Lo belajar percaya Kalo seandainya dia ketahuan bohong Lo tinggalin Oh wow oke Kalo gue ya Jadi kan gue pacar sama lo Harusnya gue percaya Ya Lo bilang lo habis pergi nongkrong sama temen-temen lo Gak ada cewek misalnya Gue harus percaya Tapi kalo seandainya emang ada cewek Eh pergi lo dari hidup gue Kalo kita percaya sama aplikasi Nanti dicari-cari Lo ngerti ga sih? Gak ada apa-apa nge-check Gak ada apa-apa nge-check Gak mau gue insecure gitu Gak tenang banget hidup gue Mendingan dipake atau engga? Buat pasangan ya? Buat gue sih engga Lo mau pake Pake aja Bukan urusan gue Boleh serius pembicaraan Pembicaraan saudara Kayaknya lo dateng Kesini bahas gadget Kenapa kita bahas Maksudnya Zenli kan temennya gadget juga Oh iya iya bener Tapi gue setuju sih Kalo misalnya ada voting brand ambassador Zenli Paham banget masalahnya cuy Gue orang yang biasa nge-review gadget aja Sampe nganga gitu Gue denger penjelasannya dia Main lo kurang jauh bos Oh iya Gue main tiktok gak tapi? Engga Serius? Gak ada niat main tiktok? Belom Kecuali kalo di.. Kalo Zenli nge-hire gue jadi brand ambassador Atau tiktok nge-hire gue Belum jadi brand ambassador Aplikasi manapun loh saya tuh Jadi tolong ya Dibukakan jalannya biar Harga corona cincai lah pokoknya Oke kalo gitu Biar kita tidak berlebihan lagi Kita bakal bikin sebuah challenge Namanya adalah Jawab cepat ya Oke Aduh aku takut Jadi tinggal mau kasih tauin aja ya Di antara 2 hal yang bakal aku mention Pilih salah satu Oke siap Ada hadiah juga Handphone Handphone Aku mau diberikan handphone 12 Cepat banget Iya Aduh seneng deh jadinya Oke Pertanyaan pertama Nge-host atau news anchor? Host Olahraga atau make up? Olahraga Padahal gak pernah Hahaha Ntar gue gak bisa make up yuk Oke Gossip atau berita? Berita Samsung atau iPhone? iPhone sekedar Tentu ya Foto atau video? Video Oke ini agak berat nih Pacar atau keluarga? Keluarga lah pasti kenapa berat Oke Kecuali kalo pacar ingin jadi keluarga juga Itu dia Tolong dicarikan Eh Hehehe Hehehe Serius Serius Jadi kita lanjut Kuliah atau kerja? Kerja Udah gue deh Oh Gue suka nih WFH atau WFOU? Hmm WFH kalo gue Tapi kan cuannya kurang kalo WFH Kan gue yang gaji Yooo Oke 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 Posesif Atau Diposesifin? Agak ngangin kan? Ini padahal dari tadi cepet loh Soalnya gini nih Bayangin aja Nge-posesifin itu Makan hati Diposesifin itu Gue gak suka Itu bukan gue gitu Oke Jadinya Gue gak bisa ngejauh Tapi kalo harus ngejauh Yang mana ya gitu Gue makan hati atau gak jadi diri gue Gitu Ntar gue pikirin Gue diposesifin aja Jadi ada alasan untuk meninggalkan WOOOOO WOOOOO Gokil Gokil Kalo gitu Kakak Angie Mudah-mudahan kalian makin sukses Amin Dan yang paling penting Mudah-mudahan bisa jadi brand ambasa Zenly Angie Available Oke Kira-kira ada apa lagi proyek kedepannya Mungkin bisa di-share ke teman-teman yang lagi nonton Ada Angie Sekarang lagi fokus untuk ngebangun media Yang lagi kalian kunjungi ini Namanya In Today Media Apa namanya? In Today Media In Today Media Jadi doakan aja Kita semua sukses di jalannya masing-masing Semuanya Dan pastinya sehat-sehat semuanya Amin Medianya kalo misalnya pengen kerja sama-sama priesnya Bisa loh Oh bisa-bisa banget Nanti abisnya kita ngobrol di bawah Buka peluang yang lain juga bisa Gampang lah itu Cincai sama Angie Mudah-mudahan kita juga kantornya bisa sebelahan Oh mau di atas ini? Ini ruangan gue enak aja loh Gak bisa Sebelahan ke ruangannya ada yang beda lagi Boleh Kalo kita thank you banget ya kakek Angie ya Sami-sami Jangan lupa untuk cek juga ke Instagramnya kakek Angie Apa namanya? Non Angie N-O-N-A-N-G-I-E Youtube ada juga? Ada sih cuman gak usahlah diliat malu Namanya non-ng juga Non-ng juga Semuanya non-ng Itu branding gue Oke deh kalo gitu thank you banget Non Angie Mudah-mudahan sukses selalu Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Dalam yang berikutnya Masih banyak berbagai macam video yang kita upload So make sure buat like, comment, share dan subscribe Untuk pricebook, pricebook otomotif Juga pricebook otomotif Abdan signing out Angie juga signing up Bye! Bye bye And be smart buyer Ciao 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 Bella Ciao